Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita semua Orang tua kita, guru-guru kita Saudara kita, teman-teman kita Semuanya selalu diberi kesehatan Oleh Allah SWT Amin Pertama-tama Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu Nama Bapak Ahmad Haris Nafian Biasa dipanggil Pak Nafi Pak Nafi mengajar Mata pelajaran Fikih dan Al-Quran Hadis Di kelas 4 Nah, untuk hari ini Kita akan belajar Mata pelajaran Al-Quran Hadis Namun Terlebih dahulu sebelum kita Memulai pelajaran Kita berdoa Terlebih dahulu dengan harapan Semoga apa yang akan kita pelajari Ini diberi Kemudahan dan kefahaman Oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Wa alamin Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha 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 Bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian Allah sendiri itu telah menyebut manusia itu dalam kerugian Yakni rugi dan binasa Namun dilanjutkan pada ayat yang ketiga Menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian Dan kecuali bagi manusia yang beriman Hatinya dan mengerjakan amal-amal yang soleh Menelaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan Allah SWT Surat Al-Asr ini bisa menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita Agar kita selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Terutama bagi kita seorang muslim, orang islam Nah kita harus melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah SWT Misalkan dalam sehari kita diwajibkan untuk menunaikan surat ima fardu Dan kebaikan-kebaikan lainnya Nah kita juga harus sabar dalam hadapi setiap musibah, setiap masalah Karena dalam surat ini juga disebutkan Untuk orang yang tidak merugi atau terhindar dari kerugian Yaitu orang yang menunaikan kebaikan dan meninggalkan semua apa yang dilarang Serta selalu sabar Mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini tentang Surat Al-Asr Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat Apabila ada salah katanya atau kurang lebihnya dari Bapak Minta maaf yang sebesar-besarnya Tetap semangat, tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk mengerjakan tugas sehariannya Selamat mengerjakan dan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh